Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ismail Abdul Aziz Atau bisa dipanggil Zain Oke langsung saja Sekarang Kita akan belajar bagaimana membuat mobil Dengan Google SketchUp Kalau saya versi ke 2014 Langsung saja, sebentar Kita buka SketchUp nya Sambil menunggu Sudah muncul Kita pilih template dulu Kita bisa Choose template Kalau saya pakai yang Woodworking Millimeter Karena hanya butuh kecil saja Start using SketchUp Kita tunggu Sudah muncul jendelanya Pertama yang perlu diperhatikan adalah Ini Ini adalah tombol select Misalnya kita bikin Seperti ini Sudah jadikan Ini kotak ini Nah Kita klik tombol select Kita klik ini Nah Jadi apa Sudah Kepilihkan ininya Nah sekarang kita hapus Kalau ingin menghapus atau undo Bisa Klik Ctrl Z Nah Kalau ingin Meredo Bisa Ctrl Y Nah Oke Sekarang Ini Ini adalah penghapus Nah Misalnya kita bikin Seperti tadi Nah Seperti tadi Kita klik penghapus Nah Ini fungsinya untuk menghapus Nah Kalau ini pensil Sudah bisa ya Sudah jelas ini Ini freehand untuk Membuat Yang tidak beraturan Seperti ini Nah Kalau ini Line Ya untuk seperti tadi Misalnya bikin kotak Atau bikin apa Nah Kalau ini Two point arch Untuk Misalnya Dari sini sampai sini Nah Untuk membuat garis bengkok Kalau arch ini Untuk memutar Nah Misalnya kita buat Eh Bukan Bukan Ini untuk membuat Garis Nah Seperti ini Lingkaran Nah Hasilnya tidak begitu bundar Tapi Lumayan Kalau misalnya Pie Nah Ini untuk bikin Seperti ini Seperti kue pie Nah Atau bisa jadi Seperti ini juga Terserah Terserah yang mau bikin Nah Lanjut Sekarang ini Bridge Tangle Atau R Bisa untuk buat Seki 4 Seki 4 Seki 4 Circle Sudah jelas ya Bundaran dia Polygon Seperti ini Seperti ini bentuknya Kalau ini Ini untuk Nge-push Atau misalnya kita Bikin Polygon Tadi Nah misalnya kotak ini Tadi Kita klik Set Jadi balok Jadi balok dia Kalau misalnya Di daerah Ini Nanti sini Itu apa namanya Jadi balok juga Sama saja Nah Kalau ini Untuk misalnya Bikin seperti tadi Ini untuk Mengopi Mengopi Bentuknya Jadi seperti ini Kalau ini Untuk memindahkan Misalnya tadi Nah kita pindahkan Kesini Atau kesini Atau bisa juga Seperti ini Nah Seperti ini juga Kalau ini Untuk memutar Misalnya kayak gini Kayak gini Misalnya Set Diputar Set Diputar Nah Kalau ini Ini untuk Berubah skala Misalnya Kita blok Semuanya Nah Aduh Kita blok Semuanya Nah kita Rubah skala Saya jadi Seperti ini Seperti ini Nah Kalau ini Untuk ngukur Misalnya Dari sini Kesini Berapa Nah Dari sini Dari sini Berapa Kalau ini Untuk Namain Misalnya Ini Apa ini Nah Ini bisa kita Namain Aduh Misalnya Kotak Ini untuk Mewarnain Nah Nah Misalnya kita pilih warna Color C23 C23 Nah Kalau ini Untuk seperti tadi Nah Muter-muter Gini Melihat Dari arah Yang berbeda Kalau ini Hand Untuk Menggeser Saja Kalau ini Bisa menjauhkan Mendekatkan Nah Kalau Ini Fungsinya Untuk Nah Melihat Dari mana Sudut Yang Misalnya Kita dekat Kayak gini Nah Kita pengen Langsung Cepat-cepat Gak usah Dari gini Kayak gini Dulu Nah Kayak gini Bisa Kalau ini Add location Untuk Menambahkan Lokasi Misalnya Dimana Di Kalihanda Apakah di Lampung Apakah di Lampung Selatan Di Raga Mempakat 1 Nah Ini Guide Models Untuk Mendapatkan Model Dari 3D Warehouse Nah Ini Extension Warehouse Add Plugout Extensions To SketchUp Apa namanya Gudang Extensi Maksudnya Ada Extensi ini Extensi itu Yang Sudah Dibuat Untuk SketchUp Ini Nah Ini Layout Send to layout Layout itu Apa ya Kurang tahu Saya Kurang apa Belum pernah Coba Nah Langsung Aja Misalnya Kita Diketahui Ini Ijo Ini Biasanya Panjang Nah Ini Ijo Ini Ijo Garis Ijo Ini Panjang Ini Kalau Misalnya Yang merah Ini Lebar Yang merah Ini Biasanya X Aksis Atau Garis X Kalau Yang Ini Z Aksis Atau Garis Z Kalau Yang Ini Y Aksis Atau Garis Y Misalnya Kalau kita Mau Bikin Mobil Kita Harus Bikin Garis Dulu Seperti Ini Set Misalnya Skalanya Perlu Diperhatikan Ini Penting Ini Yang Measurement Ini Penting Soalnya Merupakan Ukuran Dari Apa Namanya